Intro Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah Puluhan masa, relawan Mirna Wai menggelar pertemuan dan menyatakan sikap menolak jual-beli partai dan mendukung pilkada damai Relawan juga tetap tenang melihat kecolak politik dikendal menjelang pilkada Desember mendatang Sambil membentangkan sepanduk dukungan, relawan Mirna Wai menyatakan sikap dukungan kepada petahana Mirna Anissa di posko Kalibungu Rabu Sore Dalam pernyataan sikapnya, relawan Mirna Wai Kalibungu dan Kalibungu Selatan menolak jual-beli partai dalam pilkada kendal 2020 Tidak hanya itu, menolak kendal dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan hanya mementingkan kepentingan pribadi Relawan ini siap menjadikan Mirna Anissa untuk melanjutkan memimpin kendal untuk dua periode Anissa, deklarasi relawan Mirna Wai Kalibungu dan Kalibungu Selatan Bismillahirrahmanirrahim, kami relawan Mirna Wai Kalibungu dan Kalibungu Selatan dengan ini menyatakan Koordinator relawan Ali Imron mengatakan, relawan Mirna Wai saat ini sedang gelisah karena manuver-manuver politik yang terjadi di kendal jelang pilkada namun tetap tenang dan tidak terprovokasi Apalagi setelah ada penyataan dari Mirna Anissa yang ditujukan kepada relawan bisa meredam kegelisahan relawan Surat yang ditujukan kepada relawan sendiri berisi himbauan untuk tenang dan tidak membuat kegaduhan di masyarakat Dalam surat tersebut juga menyebutkan bahwa Mirna Anissa tetap akan maju jika rakyat mengendaki Ini yang merasa terpantik, di tengah masyarakat dia merasa tidak kenal Akhirnya kami dari tim yang ada memberikan arahan bahwa semua ini adalah isu-isu politik yang sengaja dilontarkan untuk menyerang Mirna Simbuan untuk rewalan-rewalan yang lain yang ada di daerah di luar Kalimung dan Kalimung Selatan Di luar Kalimung dan Kalimung Selatan kami juga ingin mengimpul bahwa mari kita bersama jaga kekenangan sepondusif keadaan di pembadan kendal Minimal tirulah kami bahwa kami membuat gerakan yang tidak mengganggu kecerdasan umum Sementara itu Akademisi Muhajirin Tahir menilai masyarakat kendal merespon pilkada secara positif Menurutnya kendal harus dikelola dengan baik mulai dari proses pencalonan dan pemilihan Terlebih partai politik punya perhatian yang lebih kepada pembangunan di kendal saat memilih calon yang akan diusung Masalah kemulia untuk memilih calon yang layak untuk kendal seperti apa? Ya pertama dilihat dari apa ya yang sebut dengan motivasi individu dalam hal mengapa dirinya kepingin menjadi calon bupati Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan